Sada ya nak, hutan di dekat rumah emak ini tidak pernah bosan emak jelajahi. Banyak warga yang menanam tanaman sayur di sekitar hutan di Ciboda sidamulih pangandaran ini. Masa maada nih mau nyari ah sayuran yang seger-seger. Tapi karena cuaca sekarang sedang tidak menentu, jadi kita gak bakal jauh-jauh mencarinya. Nah sada ya nak pasti sudah tidak asing lagi ya dengan tanaman yang satu ini. Ini teh bumbu andalan di banyak masakan bikinan emak. Kalau di daerah emak tanaman ini dinamakan honje, tapi banyak yang lebih mengenalnya sebagai kecombrang. Kecombrang adalah jenis tanaman rempah yang dapat tubuh setinggi 1 sampai 5 meter. Batangnya tegak seperti bambu namun pelepahnya hampir mirip dengan pelepah pohon pisang. Bunga kecombrang ini sangat indah, apalagi jika baru mekar. Paduan warna merah dengan bentuk yang mengerucut ke atas membuat bunga kecombrang dijuluki bunga obor merah. Cocok pisang ditanam di halaman rumah sebagai tanaman hias. Selain itu bunga kecombrang juga memiliki aroma yang diakini mampu memberikan efek relaksasi loh. Ketika masih menguncup alias belum mekar, bunga kecombrang bisa digunakan sebagai rempah atau bumbu masakan. Wah, baru bunganya aja udah punya banyak manfaat ya. Nah, ini dia yang emak cari. Yaitu pohon honje atau pohon kecombrang. Alhamdulillah. Nah, rencananya hari ini tuh emak sama adani mau masak humut pohon honje. Oke, sebelum kita cari humutnya pilih-pilih dulu karena jangan terlalu muda, jangan terlalu tua supaya humutnya itu cukupan. Ini contohnya kalau pohon honje udah tua seperti ini. Batangnya udah hijau, udah keras. Tapi kalau yang muda tuh contohnya seperti ini. Ini muda. Lagi ya? Terus lebih pendek lagi. Nggak tahu tinggi. Ini muda. Ini ya, ini muda. Ini muda. Kalau mau dapet bumbu kecombrang, mesti dipotong batangnya dari yang paling bawah nih. Soalnya posisi umbut teh ada di bagian bawah batang sampai ke bagian tengahnya. Mirip dengan umbut pisang ya. Rasanya aja yang tentunya berbeda. Yuk, cerai lagi, A. Oh iya, emak juga mau gunakan bunganya. Itu yang belas sana, Pak. Bagus. Yang mekar. Ini yang masih muda banget, A. Mudah ini? Iya, saya muda. Iya. Di kebun ini, emak juga menemukan kecombrang yang warnanya hijau. Sada ya, nak? Nah, ini yang warna merah. Kalau ini yang warna hijau. Tuh, emak. Sudah. Tuh kan. Ini merah, ini hijau. Nah, kalau yang hijau itu, biasanya itu buat dibikin sayur. Nah, kalau yang merah juga sama. Biasanya buahnya itu lebih ke yang dibuat jus. Ini juga buahnya juga beda banget. Kalau yang warna merah itu, buahnya itu merah banget. Merahnya merah tua ya, ya. Merah hati. Merah hati. Tapi kalau yang hijau, buahnya agak merah seperti ini. Yaudah, sekarang emak mau cari yang mudanya dulu. Pisaunya itu cuma satu. Jadi, we emak yang turun tangan. Ada nih, emak cuma lihatin aja. Nah, sekarang emak mau kupas dulu. Atau seset-seset. Umbut kecombrang ini, teh, sering digunakan untuk membuat sambal matah. Kalau Sadayana suka masakan dengan kecombrang di rumah, bisa deh dicobain potong sendiri kecombrangnya. Sampai dapat bagian umbutnya nih, seperti ini. Wow, ini dia yang mudanya. Aduh. Kumpulin dulu, A. Emak jadi kabita mau makan umbutnya sekarang juga. Bisa tuh dimakan mentah. Tuh, yang warna merah sama yang warna putih. Beda. Yang putih ini yang merah. Lihat. Tuh, merah. Sekarang emak mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kecombrang itu, atau honje, itu terkenalnya asam. Sama. Sama pohonnya juga asam. Segar, abya. Terus, mengandung banyak air. Ini pas banget buat yang aku hausan kalau lagi ada di hutan atau di kebun. Asam, tapi enak kok, Sadayana. Sampai Adani juga mau ikutan makan umbut kecombrang mentah nih. Masuknya. Masuknya rasa onje. Oh, rasa onje. Lihat rasa basok. Air mana yang di atas banyak manis. Masuk ya? Tapi enggak ngucur sih. Mengandung banyak air ini, Mas. Sampai di rumah, Mas langsung iris umbut kecombrangnya kecil-kecil seperti ini. Baik yang kecombrangnya merah atau hijau, keduanya menggunakan untuk masak kali ini. Supaya kedua rasanya bercampur. Setelah itu umbut yang sudah diiris ini, Mas cuci dan rendam. Sekarang saatnya kita tumis bumbu-bumbunya sampai matang. Jika bumbu sudah mengeluarkan aroma, masukkan umbut ke wajan. Aduk-aduk sampai merata. Mas juga gunakan bunganya sebagai penambah rasa masakan, Mas kali ini. Ini dia. Tumis humut onje. Sudah matang. Pokoknya mantap sekali, Ak. Nih, Mas udah sayurin kamu. Eh, sayurin kamu. Masakin. Buatin sayur, dimasakin. Sekarang kita makan. Kameramen. Kameramen kamu nyoba. Itu cabainya, Mak. Itu pedas segar. Soalnya rasanya asam. Nah, biasanya kan kalau humut onje, kalau onje itu yang dipakai itu yang digunakan itu cuma bunganya sama buahnya ya, Ayah. Sekarang, Mak masak humutnya. Ayo, Ah, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari-kari ini udah nahan lapar, nunggu masak. Wanginya khas banget sih, Ayah. Nggak ada sekali rasa keset. Cuma wangi, ya wangi tajam. Tajam, wangi banget. Masuka wanginya. Wanginya segar soalnya. Sudah segar banyak manfaatnya, itulah kecombrang. Senyawa pelaponoid pada kecombrang memiliki kandungan antioksidan, antibakteri, antipirus, dan anti kanker. Selain itu, tunas muda kecombrang dipercaya memiliki khasiat untuk meredakan masuk angin dan menurunkan demam. Kau tahu nggak, kalau anak emak lagi panas, udah emak tinggal ambil pohon-pohonnya, tapi yang pohonnya merah yang tadi, Ah. Digeprek atau gilet? Dikumbuk. Tapi nggak usah halus, supaya airnya keluar aja. Lalu, setelah itu disiram sama air panas, campur air dingin, pakai mandi anak emak. Pokoknya mah manfaat kecombrang teh lo ma'apisan. Mantap surantaboy! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.